Yes ini Om Tom Lembong bilang R-A-W-R dong apa itu kayak gimana ya Macan gitu apa suara singa suara macan R-O-W-O-R tuh gitu Iya gitu ya apa enggak enggak itu kayak suara macan Halo apa kabar dan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dan kami dalam program of the record membaca berita di balik berita masih terus bersama saya Hers Bunarif dan saya Agi Beta tentunya menemani Anda sekalian untuk berdiskusi hari ini diskusi yang kita siapkan banyak hal ya ini diskusi yang mau kita sampaikan tapi yang jelas ini Pak Luhut itu mulai turun gunung ya Mbak Agia karena kemarin lewat unggahan di Instagramnya dia banyak mempersoalkan Tom Lembong dan Caimin ini kelihatannya berkaitan dengan debat ya debat yang kemarin dan juga pernyataan-pernyataan Tom Lembong tentang contekan itu membuat Pak Luhut kelihatannya naik pitam itu ya dia kelihatannya marah dan juga soal hilirisasi yang dipersoalkan oleh-oleh Caimin kelihatannya Pak Luhut itu lagi apa ya temper juga lah kelihatannya begitu dan kalau Pak Luhut kemudian turun tangan itu itu kan itu sinyal buat kita semua ya kita tahu Pak Luhut itu adalah ini kalau ada dalam posisi Pak Pak Jokowi sebagai senjata pamungkasnya Pak Jokowi ketika ada masa-masa krisis ada situasi krisis Pak Luhut itu pasti akan turun diturunkan oleh Pak Jokowi dan itu kan terlihat dari jabatannya Pak Luhut yang begitu banyak di masa Presiden Jokowi tentu kita kita nanti kaitkan dengan situasi yang memang sekarang ini kelihatannya kritis untuk Pak Jokowi jadi Pak Luhut terpaksa turun gunung padahal kan kita tahu Pak Luhut ini kan pasti belum pulih benar kesehatannya ya baru sakit yang panjang terus menghadapi buan berat ini mudah-mudahan aja Pak Pak Luhut ya tetap sehat-sehat sajalah dalam situasi semacam ini gitu ya itu kita nanti kita bahas ya Mbak Agit juga kalau Pak Luhut ini kita kaitkan saat pakai dengan dengan Bahlil yang juga mulai menyerang Tom Lembong gitu ya jadi ini buntut dari debat kemarin saya kira itu yang menarik terus Cak Imin ya akhirnya eh dapat juga ya filtronnya ya bonus karena dia berhasil tampil ekspresif di panggung debat cawapres yang bagi ya ya banyak lagi dapat sedih utronnya waduh ini pengen nih iya iya ada di beberapa kota saya ingin masukkan satu lagi Mas Sersu ini yang sedang viral juga selain Pak Luhut ya kemarin saya lihat itu kemarin dia mengunggah apa namanya pernyataannya tersebut cukup panjang ya di akun Instagram Pak Luhut yang kemudian mendapatkan banyak tanggapan juga saat ini sedang viral pernyataan dari Pak Yusuf Kala Mas Sersu yaitu bahwa dia dirinya mendapatkan intimidasi setelah menyatakan memilih Amin yaitu memilih Anis begitu kan dan kemudian tidak hanya dirinya mendapatkan intimidasi tapi juga bisnis dan juga dia menceritakan soal orang-orang terdekatnya ini sepertinya perlu kita singgung sedikit ya 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 dan ini kelihatannya juga terjadi kalau ini ini bukan kelihatannya terjadi pada Pak Suryapaloh gitu ya yang sudah lama nggak muncul kita menduga-duga ini pasti tekanan makin tinggi tapi Pak Suryapaloh udah mulai muncul lagi ya dalam kampanye di gimana di Bali ya Pak di Nusa Tenggara tadi Bali di NTP kalau tidak salah Pak Luhut eh Pak Suryapaloh muncul situ ya ini menarik ya masih ada yang perlu kita bahas lagi selain itu sepertinya itu saja sudah sudah panjang ya oke gimana kita tonton dulu videonya Pak Luhut ya Mbak Agi ya oke saya pengen sebenarnya mengundang Muhammad itu berkunjungkan udah ke WDB ke Morawali untuk lihat sendiri seeing is believing daripada anda berbohong kepada publik yang menurut satu satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi kalau kita lihat data 2015 itu kemiskinan disana 14,7 persen Nah data 2023 itu 12,4 persen jadi turun kemiskinan disana dari 14,7 ke 12,4 persen Nah itu apa ya karena pembohongan ekonomi disana kemudian kalau di Morawali kita lihat 2015 itu 15,8 persen kemiskinan dan 2023 ini kita lihat 12,3 persen kemiskinan jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan disana tapi itu saja nggak cukup menurut saya saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ sekali-sekali berkunjung deh ke politeknik itu menurut saya bagus dan guru-gurunya juga kelas-kelas ada yang dari TB ada dari UI yang kita ajak untuk mengajar disana dan mereka langsung praktek di industri nya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi dan mereka sekarang bekerja yang menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa ayolah tunjukin coba jangan bohong pergi lihat sana jumlahnya itu berkisar antara 10 sampai 15 persen saja dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training yaitu satu proses yang harus dilalui jangan kita juga menafik jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu apalagi anda mau calon pemimpin karakter itu menurut saya nomor satu bukan soal pintar Anda perlu melihat data panjang 10 tahun karena anda pebisnis juga kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun apakah itu batu bara atau nikel atau timah atau mas apa saja tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan bahkan pada periode 2014-2019 periode hilirisasi mulai kita lakukan harga rata-rata nikel itu hanya 12 ribu jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini bagaimana anda memberikan artis bohong kepada calon pemimpin yang anda dukung saya sedih lihat anda dari situ artinya intelektual anda itu menurut saya jadi ragukan oke mungkin anda betul seorang intelektual tapi karakter anda itu menurut saya nggak bagus on cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu anda bicara di Washington DC dua minggu lalu bagaimanapun ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri dimana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ what kind of personality dia sepung Tom harus ngerti kalau harga nikel terlalu tinggi sangat berbahaya kita belajar dari kasus Cobalt tiga tahun lalu harganya begitu tinggi orang akhirnya mencari bentuk baterai lain itu salah satu lahirnya litum feropospat itu jadi ini kalau kita juga membuat harga itu ketinggian kemudian orang akan cari alternatif lain teknologi berkembang sangat cepat oleh karena itu kita mencari keseimbangan benar keseimbangan supaya betul-betul barang kita tetap masih dibutuhkan sampai beberapa belas tahun yang akan datang kita nggak tahu berapa tahun tapi ingat litium baterai itu bisa recycling sedangkan tadi LFP itu tidak bisa recycling sampai hari ini tapi sekali lagi teknologi itu terus berkembang nah kita bersyukur LFP juga kita kembangkan dengan Tiongkok tadi litium baterai juga kita kembangkan dengan Tiongkok maupun dengan lain-lain ini saya titip pada Tom Anda walaupun sudah tidak di government lagi jangan menceritakan yang tidak baik padahal sebenarnya tidak sepenuhnya benar di luar ceritakanlah memang apa yang bagus pernah kita di inflasi di bawah 3% kan baru sekarang pernah 44 bulan kita surplus export kan baru sekarang apa itu ya hilirisasi kita bisa maintain masih growth 5% di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia begini dan kita masih berupaya untuk di atas 5% atau mungkin 6% pada tahun depan dan seterusnya sampai 2030 kita berharap masih trajectory kita bisa tadi income per capita kita 10.000 dolar dan kita masih berharap dan yakin untuk bisa besaran GDP kita sekitar 3 triliun USD atau lebih jadi downstream ini akan membuat Indonesia lebih bagus tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100% LFP atau lithium ferroposphate untuk mobil listriknya mereka masih tetap gunakan nickel based baterai jadi seperti supply yang nickel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai memang ada yang mulai LFP karena penelitian mengenai LFP sudah makin berkembang ya memang satu ketika tidak tertutup kemungkinan nickel ini makin kurang penggunanya makanya sebabnya kita juga harus genjot juga tapi dengan tadi yang terukur nah sekarang ini kalau kita lihat hilirisasi kita di katok da dan di banyak lagi bagian daripada lithium baterai kita sudah sangat maju yang membuat ekspor kita juga tidak hanya tergantung lagi kepada ekspor raw materialnya itu tadi anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran emang hanya pemlembong aja yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah men lu ibu retno karena setiap bilateral ya beliau yang ngasihkan itu dan itu bukan terjadi pada presiden Jokowi saja semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu apakah karena anda hebat melakukan atau tidak itu tugas anda sebagai pembantu presiden sebagai menteri perdagangan waktu itu sebagai kepala BKPM tapi anda harus refleksi juga apa sih yang anda lakukan sudah menteri perdagangan coba tanya dirimu waktu anda BKPM apa yang anda lakukan coba anda kan ditugasin untuk OSS saya ingat betul itu bagaimana anda curhat ke saya tapi itu kan sampai anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai sekarang kami yang menyelesaikan itu online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini begorong dan segala macam itu saya hanya ingin sampaikan kita sudah lah kalau sudah selesai masa kita sudah semua ada waktunya tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus karena kita itu terjadi semua tidak semua itu kehadap hasil kerja timur wah ini memang keras sekali ya Pak Luhut ya kalau lihat ini sudah personal ini urusannya ini ya kelihatannya ini kan soal contek menyontek ya dan sebenarnya Tom Lembong itu nggak kalau kita lihat kronologisnya begitu kan sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain sebenarnya Tom Lembong itu bahkan malam itu ketika debat calon wakil presiden kan nggak hadir juga disitu ya Tom Lembong ya Mbak Agi ya nah tapi karena dia dicolek-colek terus oleh Gibran ya akhirnya muncul muncul juga pernyataan-pernyataan dia dan konteksnya sebenarnya kalau saya lihat video-videonya ketika Tom Lembong menjawab itu dia juga sambil senyum-senyum juga gitu ya Mbak Agi ya betul jadi sebetulnya memang tidak serius ya kalau saya lihat jadi pada malam debat pada ahad malam kemarin itu Tom Lembong dia muncul di N apa namanya di salah satu media lah begitu ya CNBC bukan dia ya CNBC betul dan kemudian disitu kan memang dia dicolek tiga kali setidaknya oleh Gibran begitu kan yang soal Caimin di apa namanya enak ya membaca catatan mungkin itu catatan dari Tom Lembong begitu kan terus juga soal LFP begitu itu lithium feroposphate yang itu sering dibicarakan digaungkan oleh Tom Lembong terus ditanyakan juga apakah anda juga apakah Gus Imin ini juga anti nikel seperti Pak Tom Lembong kan seperti itu jadi memang dia dicolek-colek terus sampai kemudian Caimin ini kan memang orangnya senang bercanda ketika sudah selesai dia bilang saya akan segera telepon Pak Tom soalnya ada yang rindu rupanya begitu lithium feroposphate itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu sering bicara LFP LFP lithium feroposphate Tesla enggak pakai nikel ini kan kebohongan publik mohon maaf harus dilihat lagi ya yang saya sebut di podcast itu adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok bukan semua mobil Tesla ya jadi mohon dilihat lagi di podcast tersebut sangat jelas tentu saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika menggunakan baterai nikel nah ketika itu kemudian di acara CNBC tersebut ditanyakan begitu kan dan dia senyum-senyum begitu soal namanya selalu disebut ya akhirnya dia mengatakan bahwa ya memang karena saya selama 7 tahun itu kan menjadi penulis pidato dari Pak Jokowi begitu dan kurang lebih kalau tidak salah itu ada dia menyatakan juga ada sekitar 200 lah pidato Pak Jokowi yang dia tulis cukup banyak sekali Mas Yersu di berbagai event ya ini berarti dan kemudian ya dia pun mengikuti karena ditanya Gibran mengatakan bahwa melihat catatan gitu kan ya terus kemudian si kita yang melihat kan wah nyontek melihat contekan seperti itu kan melihat contekan ya Gibran saya lupa melihat catatan atau contekan kalau tidak salah contekan gitu sehingga kemudian Pak Tom Lembong ini juga mengatakan ya saya juga menulis contekan yang untuk Pak Jokowi jadi sepertinya itu tidak terlalu serius sebetulnya begitu Mas Yersu namun belakangan kemudian itu lumayan dipersoalkan gitu dan kemudian oleh Budiman Jumat Budiman Sujat Miko itu juga dikatakan bahwa itu tidak etis ngomong soal contekan apa segala macam gitu kan dan ini Budiman Mbak sampai ada staff khususnya Erick Tohir pun juga menyinggung-nyinggung soal itu loh betul betul ini banyak yang para penggembira ini kan yang kemudian ngomong soal itu ini rame di media sosial gitu tapi kemudian dibalikan kepada mereka bagaimana tidak etisnya sih bukankah ketika Gibran bilang bahwa enak ya melihat contekan itu itu juga tidak etis bahkan media asing yang kita diskusikan kemarin juga menulis soal itu Mas Yersu bahwa ketika dia berusaha untuk memperlihatkan bahwa lawan debatnya itu bodoh begitu kalau menurut media asing jadi antara lain ngomong soal itu itu tidak lazim gitu ya orang wajar membuat apa namanya membuat tulisan ketika dia ditanyakan sesuatu apa yang ada di pikirannya yang memang pernah itu dikatakan oleh coachnya barangkali dalam hal ini di timnas adalah Pak Tom Lembong itu salah satu coachnya walaupun banyak sekali coach yang lain nah itu terus kemudian Caimin membuat catatan dan catatan itu dia baca kembali seperti itu tapi ya memang itulah Mas Yersu dampak sesudah debat kita juga sudah ketahui bahwa hal ini pasti akan berdampak panjang begitu tapi kali ini kelihatannya para pengebira jauh lebih siap untuk rame-rame menghajar mereka yang menyerang Gibran gitu ya kelihatannya termasuk yang sekarang saya kira justru Tom Lembong dan Caimin yang banyak dikejar karena gitu jadi rupanya mereka tidak mau membiarkan Gibran sendirian dibully gitu jadi mereka bully duluan gitu lawan-lawannya iya iya betul sekali Mas Yersu jadi memang rupanya apa yang dikatakan yang dikatakan oleh Tom Lembong terutama berkaitan dengan yang pernyataan dari Pak Luhut tadi begitu ya Mas Yersu saya rasa itu ada ketersinggungan juga soal IKN Mas Yersu kan seperti kata Mas Yersu Pak Luhut ini memegang banyak sekali peran gitu ada mungkin 20 atau 30 jabatan seperti itu yang kita tahu terakhir itu ketika di IKN tidak ada investor asing sama sekali terus kemudian juga Pak Basuki pernah menyatakan di awal-awal tahun awal-awal tahun atau pokoknya 2023 lah ya itu sekitar bulan Maret atau April begitu dan kemudian Pak Basuki itu menyatakan bahwa masalah pertanahan kejelasan dan kemudian status tanah itu yang kemudian menyebabkan sulit untuk pembangunan di IKN begitu kan ketika itu ditanyakan kenapa tidak segera dimulai pembangunan atau groundbreaking dan sebagainya dan Pak Basuki menyatakan ini adalah soal lahan sehingga kemudian ditunjuk Pak Luhut begitu sebagai yang menangani masalah itu dan kemudian kita tahu Tom Lembong ini kan memang dia menantang Mas Yersu menantang untuk ditunjukkan soal investasi tersebut begitu jadi dia mengatakan misalnya seperti ini dia mempertanyakan investasi di IKN dan menantang pemerintah membuka rincian investasi dari masing-masing investor kalimatnya seperti ini Mas Yersu saya tantang kalau memang benar Agung Sedayu Mariot Mayapada dan lain-lain investasi mana angkanya itu dikatakan dan itu diunggah begitu di akun X begitu Mas Yersu dan dia berbicara seperti itu sepertinya di salah satu televisi nasional saya lupa televisinya begitu apakah di Metro atau di CNBC juga begitu ya tapi saya menonton itu yang cukup panjang dia ragu dengan bahwa para para pengusaha itu sudah menanamkan investasi di situ bahkan dia merujuk misalnya katakanlah dikatakan ada 40 triliun investasi di IKN coba sebutkan masing-masing itu berapa misalnya dari Agung Sedayu berapa dari Jarum berapa dari Mayapada berapa masing-masing berapa triliun berapa triliun dia yakin itu tidak ada dia mengatakan itu sementara kalau menurut 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 bahli itu menurut dijawab oleh bahli kemarin kan ada semacam jumpa pers begitu di kantor bahli begitu ya Mas Yersu karena dia mengatakan seperti ini artawan catat ini KPJM kita 765 triliun realisasinya 721,30 triliun Jadi dalam fasenya itu ada target yang tidak tercapai Kemudian kami masuk 2019, kami masih mendapat kuartal keempat Itu target RPJMnya itu ada 817 triliun, realisasinya 826 triliun Di era covid pun di RPJMnya itu 858,50 triliun Kita mencapai target 901 triliun Bahwa Presiden Jokowi meminta saya waktu itu dari 826 triliun harus naikkan Mas Bahlil 900 triliun Padahal covid, alhamdulillah tercapai 901 triliun Kemudian di 2022 RPJM 968 triliun Tapi dalam rangka bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% Rumusnya adalah investasi sektor real di luar hulu migas dan sektor keuangan harus mencapai 1200 triliun Alhamdulillah tercapai juga 1207 triliun Dan di tahun 2023 target kami Bapak Presiden menaikkan menjadi 1400 triliun Dan DRPJM sebesar 1099 triliun dan alhamdulillah tercapai sebesar 1418,90 triliun rupiah Ini terjadi karena bantuan teman-teman wartawan untuk memberitakan hal-hal positif di bangsa kita Jadi ini perbandingan antara Pejabat terdahulu yang tematan harfat Yang sekolahnya hebat Dan pejabat sekarang yang tematannya di setiap Ruknumbai Alumi Jayapura Ini datanya objektif aja Jadi tidak usah di harfat lah di HMI aja atau di PMI Di GMKI, di Cipayung lah itu jago pintar-pintar pidato semua itu mereka Ya Cipayung organisasi kepemudaan Nah ini contoh Bapak Ibu semua Jadi publik tidak boleh dipertuntungkan dengan data-data yang tidak akurat Ini data yang dapat dipertanggungjawabkan kemanapun saya akan laksanakan Jadi ini perbandingan Antara priode satu Pak Jokowi dengan priode kedua Yang kedua Bapak Ibu semua Saya masuk di BKPM bulan Oktober tahun 2019 Saya diwariskan oleh pemimpin tahun dahulu saya Dengan investasi mangkrak 708 triliun rupiah 708 triliun rupiah saya diwariskan investasi mangkrak Dan Alhamdulillah dalam kurang waktu kurang lebih tidak lebih dari 3 tahun Investasi mangkrak tersebut mampu kami eksekusi sebesar 558,7 triliun Atau 78,9 persen Yang lainnya gak bisa lagi kita eksekusi Karena era pandemi covid dan perusahaan-perusahaan itu mundur Ini sekaligus sebagai laporan saya kepada publik Bukan kita tidak bisa mengeksekusi Tapi karena memang perusahaannya mengalami problem internal Karena persoalan covid dan segala macam Bahwa investasi swasta itu sudah terrealisasi Kemudian dia mengambil contoh misalnya konsursium Nusantara Yaitu yang dipimpin oleh Agung Sedayu Begitu oleh Aguan Yang menggelontorkan dana sekitar 20-25 triliun menurut dia Tapi dia mengatakan investasi masing-masing perusahaan dalam konsursium itu Tidak bisa dipublikasikan Dia menjawabnya seperti itu Dia mengatakan bahwa Tidak boleh dong saya bongkar Soal investasi setiap pemilik saham itu Sudah gila kali kata Bahlil Tapi angka akumulasi ada 25 triliun Jadi juga mengatakan bahwa sahabat saya ini kadang-kadang halusinasi tingkat tinggi Itu ditujukan kepada Tom Lembong Tapi kalau soal investasi Misalnya ada investasi sekolah juga disana Mas Yersu Sekolah internasional Terus kalau tidak salah JIS akan membangun di IKN Begitu juga rumah sakit grup rumah sakit Hermina akan disana Itu kan mereka menjelaskan Kami akan membangun senilai sekian Kami akan membangun senilai sekian Jadi cukup mengherankan juga Kalau Sanya Bahlil mengatakan Itu kan rahasia Apa ya kira-kira yang dirahasiakan Apakah memang benar apa yang dikatakan Tom Lembong itu Dan saya kira Anda benar ya Kalau kaitannya di IKN itu Pasti Pak Luhut juga tersinggung Karena Pak Luhut itu kan pernah diangkat oleh Pak Jokowi Sebagai Ketua Satgas Untuk perolehan tanah yang tadi Dan juga Satgas Percepatan Investasi Jadi artinya sebenarnya juga Kalau terjadi kegagalan investasi di IKN Ya Pak Luhut pasti bawa-bawa Walaupun sebenarnya yang pertama kali yang harus diserahkan kan Bahlil kan Kalau itu kan bulat balik Dia ngomong seolah-olah udah closing semua gitu Tapi ternyata kan zong semua begitu ya Jadi kembali lagi ke soal Pak Luhut Kenapa kemudian Pak Luhut turun gunung begitu ya Ini biasanya kan kebiasaannya itu Kalau Pak Luhut turun gunung itu ketika Pak Jokowi Ya sudah mentok gitu ya Sama seperti di IKN Tadi percepatan Satgas Percepatan Perolehan Lahan Satgas Percepatan Investasi Itu kan ketika sudah mentok sebenarnya situasinya Dan Pak Luhut turun begitu Dan saya kira situasinya sekarang Kalau kemudian Pak Luhut juga turun Soal Tom Lembong ini bukan soal semata-mata Soal investasi Soal hilirisasi Tapi lebih pada soal elektabilitas Prabowo dan Gibran Saya kira dan situasi Di pemerintahnya Pak Jokowi Kan kita tahu Sekarang yang jelas di depan mata Dalam waktu dekat ini Pak Mahfud MD Akan segera mengundurkan diri Karena sudah Sebenarnya dia memang sudah mengajukan Surat pengunduran diri Dan sudah diizinkan Jadi ketika Pak Luhut Eh Pak Mahfud Bukan Pak Mahfud dulu Ganjar ngomong bahwa Mereka sudah didiskusikan Untuk mengundurkan diri Dan kemudian Pak Mahfud Dalam tabrak Prof itu Di mana di Semarang Itu menyatakan mengundurkan diri Kan sebenarnya Pak Mahfud sudah Mengirim surat pengunduran diri Ke Pak Jokowi Karena Pak Enggak mungkin Pak Mahfud Cuma ngomong begitu saja Itu kan seperti Menfight accompli Pak Jokowi Enggak mungkin seperti itu dilakukan Cuma mungkin karena tidak segera diproses suratnya Jadi dia kemudian Sengaja ngomong seperti itu Dan Pak Jokowi Akhirnya Mau gak mau Dinyatakan sudah mengizinkan Artinya kan ada kekosongan Jabatan sebagai menkupul hukam Siapa yang akan dipilih oleh Pak Pak Jokowi Untuk menjadi menkupul hukam Sok yang ada kan Misalnya kan makin terbatas gitu ya Kalau kita lihat Mantan Panglima TNI Misalnya Andika Perkasa Jadwal Andika Perkasa Sudah ada di Kumpunya Ganjaran Mahfud Ada satu lagi mungkin Pak Yudho Margono Yang mantan Panglima TNI Dan sebagainya gitu Tapi dalam situasi sekarang Saya kira Pak Jokowi Pasti mempertimbangkan Akan memilih orang-orang Yang betul-betul bisa dipercaya Oleh Pak Luhut Eh oleh Pak Jokowi Dan pilihannya Enggak mau juga Pak Luhut Begitu kan Sementara kita tahu Pak Luhut ini kan Bagaimana kondisinya Saya kira pasti belum pulih Sepenuhnya ya Karena faktor usia juga kan Faktor usia yang juga Sudah lanjut Dan terkena penyakit Yang cukup berat Dalam Tarus istirahat Jangka panjang Itu gak mudah loh Merekavernya gitu Walaupun Kalau kita lihat videonya Tadi udah gagah Udah gagah lagi ya Pak Luhut ya Udah seperti Tampilan seperti biasa Rambutnya udah hitam lagi Wajahnya juga lebih Darah gitu Jadi Tapi tetap saja kan Manusia ada keterbatasan Jadi saya kira Latar belakangnya itu Situasi Politik yang Kemudian ada Isu pemakzulan Dan sebagainya gitu Jadi Saya kira Harus kita baca Bahwa kenapa Pak Luhut Kemudian turun gunung lagi Ya situasinya kritis Kritis Pak Jokowi Kritis itu yang saya kira Bisa kita simpulkan Mbak Agi Kalau kemudian Tom Lembong yang jadi Sasaran itu Ya karena kebetulan Dia Apa ya Nyinggung-nyinggung disitu Dan mungkin mereka punya Merasa punya celah Tahu seperti apa Tom Lembong waktu di pemerintahan Begitu Dan Tapi kalau Bahlil kemudian Menyinggung-nyinggung Soal Tom Lembong Dan kemudian juga Dia sama seperti Pak Luhut juga menyatakan Bahwa Banyak pekerjaan Di BKFPM Yang tidak beres Yang ditinggalkan oleh Tom Lembong Dan akhirnya bisa diselesaikan oleh Kalau Bahlil menyatakan Dia yang menyelesaikan Tapi kalau Pak Pak Luhut Menyebutkan Pemerintahan Sekarang yang menyelesaikan Kerjaan yang tidak dibereskan Oleh Tom Lembong itu Gitu Mbak Jadi ini Sebenarnya Kalau lihat situasinya Lebih pada karena Kepanikan Melihat situasi yang Makin kritis sekarang ini Mbak Ya ya Betul sekali Karena memang Pak Tom Lembong ini Memiliki kekasan Kalau saya lihat ya Dia Bicara sesuatu Tidak meledak-ledak Dia juga tidak dengan Tensi yang tinggi Begitu Tapi Justru dengan senyum-senyum Dan kadang Kalau saya ini yang serius Dia mengatakannya dengan serius Begitu Dan Yang Lebih mengkhawatirkan lagi Karena ternyata Apa yang dibicarakan oleh Pak Tom Lembong Itu lebih dipercaya Begitu ya Karena dia mungkin Tidak memiliki Track record Di rakyat Indonesia Atau terutama Genzi Ini yang mengidolakan Pak Tom Lembong Ini kebanyakan Genzi Dan mama-mama muda juga Mas Ersu Jadi mungkin karena Orangnya simpatik Begitu Cara bicaranya Juga Apa namanya Unik Begitu ya Dan juga Bersih terlihat Seperti itu Begitu Jadi kemudian Ini memang Pak Tom Lembong Ini dari sejak Hari Ahad kemarin Sebelumnya Dia sudah populer Sudah populer Karena dia sebagai Co-captain dari Timnas Anis Dia suka memberikan pendapat Dimintai pendapat oleh Media Tapi sejak Hari Ahad Terjadinya Debat cawapres tersebut Hingga kemudian Hari Senin Hari Selasa Hari Rabu Dan sekarang hari Kamis Itu namanya Terus ada di Trending Topic Jadi memang Ini agak-agak Agak mengkhawatirkan Mungkin dari Dari apa ya Dari Paslon 02 Terutama Begitu Kalau dari Paslon 03 Ini tidak begitu terganggu Dengan Pak Tom Lembong Tapi dengan Karena dia pernah Menjabat sebagai Pembantu Pak Jokowi Jadi kemudian Ini cukup mengganggu Karena Pernyataan-pernyataannya Walaupun hanya Hanya sepenggal-sepenggal Sedikit-sedikit Tapi orang Kemudian Mempertanyakan Begitu Dan mempercayai Apa yang dikatakan Oleh Pak Tom Lembong Dan kemudian Ketika Ada juga Sindiran Begitu ya Mas Yersu Bahwa Pak Tom Lembong Ini sedang mencari Posisi Begitu kan Karena ya mungkin Dia tidak memiliki Pekerjaan Apa dan sebagainya Begitu Tapi kalau kita lihat Ketika saat ini Dia sebagai Co-kapten Dari tim Nas ini Dan dia juga Mengaku bahwa Kenapa Dia meninggalkan Pak Jokowi Begitu tidak Maksudnya Tidak mendukung Pak Jokowi Lagi Dan kemudian Kepada Anis Itu adalah karena Soal persahabatan Yang sudah 18 tahun Katanya dengan Pak Anis Dan juga dengan Adanya kesamaan Visi dan misi Begitu Dan kalau Sandinya kemudian Dipertanyakan Sekarang Apa sih posisi Pak Lembong ini Kalau posisi yang Posisi yang resminya ya Mas Yersu Dia adalah saat ini Bertugas di Dewan Penasehat Internasional Institut Kajian Strategis Internasional Atau IISS Di London Dan dia juga Bekerja sebagai Atau duduk sebagai Dewan Penasehat Internasional Plastik Omnium Perusahaan Komponen Otomotif Di Perancis Jadi dia memiliki Setidaknya Dua pekerjaan ini Selain dia juga Sebagai investor Karena Dia memang Salah satu Apa ya Dia Memang dari sejak kuliah Katanya Dia memang aktif Di Wall Street Seperti itu Jadi ya Apa yang dia katakan Begitu ya Mohon maaf saja Pak Bahlil Orang lebih mempercayai Pak Tom Lembong Ini kebanyakan Kalau di Media Sosial Saya menangkapnya Di Media Sosial ya Dan apalagi Di X Di situ banyak sekali Selain Gen Z Juga orang-orang pintar Kalau X atau Twitter Ini kan memang Akun-akunnya Atau Pegiatnya Di sana Adalah memang Dari Educated People Begitu dari Orang-orang yang Setidaknya Misalnya Sarjana S2, S3 Itu banyak di sana Profesional juga banyak di sana Beda dengan Stock yang memang Itu Uneducated itu banyak Dan kemudian Anak-anak umur 15 tahun Ale-ale istilahnya Itu banyak sekali Kalau di TikTok Dan kalau dari Risetnya LP3IS Kemarin diketahui bahwa Prabowo Gibran itu Menguasai TikTok ya Dari sisi ya Betul Dan itu kan juga Kita pernah Kita pernah juga Ada di konten kita Pernyataan dari Pak Rituan Kambil ya Mas Ersu Yang mengatakan Dia mengakui Di Jawa Barat Karena dia sebagai Ketua TKD Tim kampanye Daerah 02 Di Jawa Barat Dia mengatakan bahwa Di Jawa Barat itu Komposisinya Yang berpendidikan Menengah ke atas Itu memang Pendukung dari Pak Anies Atau Amin Begitu Sementara yang Menengah ke bawah Pendidikannya Begitu level menengah ke bawah Itu adalah pendukung dari 02 Pak Prabowo Gibran Begitu juga Jadi tapi kemudian Ngapain juga Balil Bawa-bawa Soal pola Dia yang Cuma lulusan Papua Dan Hartford Itu kan Makin membuat orang Kalau untuk Lulusan investasi Apalagi deal-deal Dengan dunia internasional Ya pasti Orang-orang yang Dari lulusan di Amerika Pasti lebih Punya jaringan dong Punya networking Dibandingkan yang lulusan Dari Papua Kalau Balil dari mana Pak-pak ya Kalau tidak salah Mbak ya Dia di Papuanya ya Iya ya Dalam jumpa pers yang kemarin Juga dia mengatakan itu Mas Hirsu Bahwa Buat apa Lulusan Hartford Tapi tidak Tidak tahu situasi Di lapangan Atau tidak ke lapangan Seperti itu Sementara Mendingan dia Yang lulusan dari Papua Saya lupa Dia menyebutkan Si nama Institusi tempat Dia dulu Menempuh pendidikan Begitu Sementara dia Malah justru Lebih menguasai Dan kemudian Berhasil Menyelesaikan masalah-masalah Investasi Yang dia katakan Mangkrap Yang ditinggalkan oleh Tom Lembong Ketika Menjabat Sebelum dia menjabat Begitu Mas Hirsu Karena dia kan menjabat Mulai tahun 2019 Ini menarik juga Tapi kita kan Sampai saat ini Belum mendapatkan Jawaban dari Pak Tom Lembong ya Pak Tom Mas Lembong Suara nih Jadi klaim Bahli itu Apakah betul Atau tidak Karena selama ini Kita sering Mendapati Klaim dari Bahli Apa Klaim dari Bahli Ini zong Begitu kan Yang terakhir Yang ada di Rempang Begitu Yang dia mengatakan Akan ada investasi Seratus sekian triliun Kemudian Ini yang berinvestasi Adalah Pabrik kaca dari Cina Yang terbesar di dunia Menguasai pangsa pasar Di Asia Maupun sampai Eropa Produknya Dan ternyata Setelah ditelusuri Dia pernah akan Berinvestasi di Kanada Tapi kemudian Karena mendapatkan Tentangan Dari pegiat lingkungan Di sana Dan sebagainya Dan investasinya pun kecil Gitu Itu kemudian Tidak jadi Nah yang berikutnya Adalah di Indonesia ini Nah Bahkan Modal yang dia miliki Untuk perusahaan Saya lupa nama perusahaannya Waktu itu Kita sering kontenkan Perusahaan kaca tersebut Itu tidak sebesar Dari yang akan Dia investasikan Di Indonesia Jadi Investasi dari mana Gitu Apa Uang dari mana Modal dari mana Itu yang kita pertanyakan Gitu Dan kemudian Bahli juga Satu catatan lagi Mas Yersudia Pernah Pak Mahfud ini Yang mengatakan Bahwa Sebagian besar penduduk Di sana sudah siap Di rempang itu Sudah siap Di relokasi Dan mereka sudah setuju Bahli sudah turun ke lapangan Apa segala macam Jadi itu sudah selesai Jadi akhir September Kalau tidak salah Waktu itu 28 September Itu semua sudah Clear Yang ada di sana Ternyata Pak Mahfud kan Mendapatkan laporan Yang tidak benar Ini bisa dikatakan Laporan hoaks Atau palsu Begitu ya Dan sejak itu Pak Mahfud tidak pernah Lagi membahas Soal tersebut Karena begitu banyak Hujatan Ketika itu Bahwa Bahli melaporkan Yang tidak benar Karena ternyata Belakangan terjadi bentrokan Yang sampai sekarang Yang ditahan Kalau tidak salah 35 orang Itu termasuk banglong Itu masih menjadi Persoalan Masih diadili Yes oke Baik kita Pindah ke topik berikutnya Saya kira Masih kita bahas Kalau kemarin Kita tambahkan sedikit ya Informasi yang Kemarin dikrim oleh Boy Tohir Yang Bawa para Taipan oligarki Itu berada semua Di belakang Paslon 02 Untuk mendukung Memenangkan Satu putaran Yang kemarin Baru dibahas Yang membantah Itu justru Adaro sendiri Yang perusahaan Dipipin oleh Boy Tohir Kemudian Terus Jarum Yang kita Kemarin Dan ternyata Sampurna itu Kan juga Sama juga Jadi Juga mengundurkan Jadi semua Sebenarnya Klaim dari Boy Tohir itu Zong juga Dan yang Dampaknya yang cukup serius Itu adalah Karena mereka ini kan Perusahaan publik Yang kita pahami Pasti kan Dampaknya itu Yang paling terasa Pasti ke Sahamnya Begitu ya Mbak Selain Adaro yang kemarin Kita bahas 2% turun Itu ternyata Sampurna juga Media menyebutnya Kebakaran Sahamnya Iya Betul sekali Sebelum Membahas itu Menjawab itu Mas Ersu Ini saya Masukkan sedikit Ini Mas Ersu Klaim tadi Yang kita katakan Bahwa Bahlil mengklaim Dia Istilahnya Nyebokin Kalau anak-anak Sekarang itu Apa yang dilakukan Oleh Tom Lembong Begitu kan Ini soalnya serius nih Dia mengatakan bahwa Dia Investasi Yang dia terima Pada saat diangkat Sebagai menteri Pada 2019 Itu Sebesar 708 triliun Begitu Mas Ersu Itu yang mangkrak Menurut dia Nah Saya masuk di BKPM Bulan Oktober 2019 Saya diwariskan oleh Pemimpin terdahulu Saya dengan investasi Mangkrak 708 triliun Dan itu Semuanya Tidak berjalan Tidak selesai Menurutnya Dan kemudian Dia mengaku Bahwa telah menyelesaikan Investasi itu Setidaknya 558 triliun Atau Sebesar 78,9% Selama 3 tahun Ini hebat Mas Ersu Klaim dari Prestasi dia Dan sisanya Tidak terlaksana Investor mundur Karena adanya Covid Nah ini Antara lain Yang dia contohkan Itu investasi Mangkrak Yang dikatakan Adalah PT Lote Chemical Di Cilegon Banten Yang investasinya Ini mencapai Kurang lebih 60 triliun Itu katanya Mangkrak 4-5 tahun Nah kemudian Kalau 4-5 tahun Padahal Tom Lembong Hanya menjabat Sekitar 4 tahun Jadi Yang 5 tahun Ini investasi Sejak kapan Kalau dikatakan 5 tahun Padahal Sebuah investasi Biasanya Berjalan Dengan Dari sebelum-sebelumnya Dari mereka Melakukan pertemuan MOU Kemudian Kelapangan Dan sebagainya Baru dibuat Itu persetujuan Kemudian Dia PLTS Di Cirata Yang telah Mangkrak Selama 5 tahun Pada saat Tom Lembong Menjabat Seperti Kepala BKPM Kemudian Pabrik semen Yang ada di Kalimantan Timur Yang saat ini Sudah beroperasi Kok Mangkraknya 5 tahun Sementara Sebagai Kepala BKPM Kan kita tahu Sebelumnya Tom Lembong ini Adalah Menteri Pedagangan Hanya 1 tahun Kemudian Di Resafel Dia masuk menjadi Kepala BKPM Kurang lebih Sekitar 4 tahun Begitu Mas Ersu Jadi kalau Mangkrak Selama 5 tahun Bagaimana Kita menunggu nih Jawaban dari Pak Tom Lembong ini Seperti apa Begitu Nah Kemudian Kepada Yang berikutnya Tadi Mas Ersu Apa ya Mas Ersu katakan tadi Soal Soal klaim Boy Tohir Ya itu kan bagian dari Kepanikan Sekarang situasi sekarang Itu saya kirakan Itu masih dalam konteks Soal kepanikan ini Mbak Agi Iya Ini emang panik banget Ya Mas Ersu Ini apakah Tidak ada di pikirannya Pak Boy Tohir Ya Mas Ersu Bahwa yang dia bicarakan Ini adalah Perusahaan publik Begitu Ini kan Akhirnya yang Sekelas Pak Boy Tohir Yang dia adalah Seorang konglomerat Begitu ya Pemilik Kawasan industri hijau Yang katanya akan terbesar Di dunia Dia mengatakan seperti itu Dan dijawabnya oleh Bukan sesama bos Sesama Taipan Tapi oleh Manager Humas Sepacam itu ya Oleh Corporate Communication Iya Oleh Corporate Communication Manager-nya Kurang lebih demikian Dan Konyolnya dilakukan oleh Adaro juga Dimana dia menjadi Presiden Direkturnya Dan di dalam itu Bukan hanya milik dia Begitu kan Bahkan Di situ Saya tidak tahu Sahamnya dari Sandiaga Uno Masih berapa Sandiaga Uno Ada di situ juga kan Iya betul Jadi ini kan Memang Running-nya oleh Banyak investor Di situ namanya juga Dan ini milik publik Begitu Jadi wajar Kalau seandainya Kemudian ada sentimen negatif Tentu mereka Apa namanya Tentu khawatir ya Mas Ersu Ini dibawa-bawa Kerana politik Begitu Kalau seandainya Iya Yang Apa namanya Yang terpilih Pak Prabowo Kalau tidak Ini anjlok 2% lebih Ini cukup signifikan Mas Ersu Begitu juga Dengan yang Sampurna Sampurna Anjloknya 0,5 Sekian Jadi setengah persen Tapi memang Karena sudah Belakangan Mendapatkan tekanan 0,5 persen itu Sudah media Menyebutnya Sebagai kebakaran Akibat dari Pernyataan Pak Boitohir Orang mengatakannya Demikian Jadi Karena itu Makanya Saya kira Ini rangkaian-rangkaian Itu yang menjelaskan Kenapa kemudian Pak Luhut Yang kita tahu Bahwa baru pulih dari Kesehatan Terpaksa Ini harus Turun gunung Karena memang Selama ini Setiap kali ada Berbagai persoalan Berat yang dihadapi Krusial berat Dan gak bisa diselesaikan Oleh Menteri yang lain Itu Pak Luhut Yang turun tangan Kan begitu ya Tadi coba kita Ya dalam waktu dekat Pak Mahfud MD Mundurkan diri Pasti Diperlukan seorang Menko Polhukam Gitu ya Kemudian Yang Ini Kemungkinan besar Akan diikuti Rame-ramenya Para Menteri yang lain Untuk mundur Gitu ya Kita mungkin Prediksi PDIP Yang akan segera Mengikuti Kedua soal gerakan Pemakzulan Gerakan pemakzulan Kan itu Betul-betul Bukan sekarang Bukan hanya isu Oposisi Tapi juga isu Dari mereka-mereka Yang tadinya menjadi Pendukung Lendahernya Pak Pak Jokowi Kemudian Yang jelas juga Elektabilitas Yang mungkin Luangnya untuk Satu putaran Terus makin berat Gitu Dan juga Taipan-taipan Yang diklaim Gitu Ya akhirnya mereka Saya kira taipan-taipan ini Kalau mereka Pertama kalau Mereka membantai itu Berkaitan dengan publik Karena dengan saham mereka Yang Tapi Secara politis Yang jauh lebih serius Mereka walaupun Mereka mendukung Mereka gak mau dong Di Apa Disebut gitu Terbuka itu Mendukung Karena kalau terjadi perubahan Kekuasaan kan Buat mereka itu Jadi masalah juga Kan begitu Jadi Ini pun sinyal Tapi kalau mereka pede Bahwa pemerintahannya itu Akan Pemerintahan Apa Pemerintahan Pak Jokowi Akan melalui Prabowo Gibran Ya mungkin Mereka tidak akan Secepat itu Terbuka itu Segera membantahnya Begitu Ada cara yang paling halus Coba bayangkan Pernyataan dari Jarum Yang dengan tegas Menyatakan bahwa Siapapun presiden yang terpilih Kami akan bekerja sama Itu kan Itu sinyal yang sangat tegas Sekali loh Itu Dia tidak hanya menyebut Bahwa Membebaskan pilihan Terhadap para Karyawannya Tapi siapapun presiden Yang akan terpilih Mereka akan Pilihan rakyat Mereka akan memilih Akan bekerja sama Dengan itu Ini serius saya kira ya Bukan hanya Sekedar bantan biasa Ini Mbak Aki Iya betul sekali Mas Ersu Dan kita tahu ya Bahwa yang namanya Pebisnis Apalagi Taipan Konglomerat Itu kan biasanya Memberikan telurnya Tidak dalam satu basket Tapi ada di banyak Begitu ya Walaupun mungkin Di satu tempat Dia akan lebih besar Seperti kita tahu Pada tahun 2019 dulu Juga ada rumor Salah seorang Menteri dari Pak Jokowi Begitu ya Yang memang dia cukup Apa namanya Kita tahu lah Cukup Punya Begitu ya Dan kemudian Dia juga memberikan Apa sumbangan Ke Pak Prabowo Saya tidak tahu Apakah itu betul Begitu ya Atau seberapa banyak Tapi artinya Mereka belum tentu Kalau mendukung Pak Jokowi Kemudian mereka anti Betul-betul Pak Prabowo Apalagi kalau dia bersahabat Dengan Pak Prabowo Begitu kan Jadi kemungkinan Mereka Misalnya mendukung Pak Prabowo Begitu ya Mereka juga akan Berinvestasi Di tempat lain Begitu Dan itu maunya Diam-diam Seperti kita tahu Sebelakangan Pak Prabowo Begitu kan Dia memberikan sumbangan Ke kooperasi Begitu di Jawa Barat Yang di Apa namanya Yang di Dikelola Atau bukan dikeluar Di Dibimbing Begitulah ya Oleh Ibu Rini Sumarno Begitu Yang dulu adalah Menteri BUMN Di masa Pak Jokowi Begitu Dan rupanya mereka Sudah bersahabat lama Nah ini saya rasa Dulu Ibu Rini Juga mendukung Pak Jokowi Pun dia tetap bersahabat Dengan Pak Prabowo Seperti itu Jadi mereka tidak Mau gitu Diklaim bahwa mereka Pasti Apalagi Dalam hal ini Adalah Taipan Dimana dia akan Sangat-sangat Berbahaya Kalau seandainya Orang yang dia dukung Ternyata tidak jadi Begitu kan Mas Hirsu Oke Pindah ke topik yang lain Tadi yang belum kita bahas Soal apa tadi Mbak Agi Yang masih agak nyambung Adalah Pak Jekan nih Mas Hirsu Oh Pak Jekan dulu ya Nyambung Jadi saya melihat ini Di acara Gaspol politiknya Kompas TV ya Mas Hirsu Jadi Pak Jekan Di wawancara cukup lama Mungkin sekitar Satu zaman lebih Begitu ya Dan kemudian Dia dikulik segala macam Tentang saat ini Terutama ditanyakan Soal Pendapatnya Soal Pak Jokowi Yang kemarin menyatakan Presiden boleh memihak Presiden boleh berkampanye Kan seperti itu Begitu Ya kemudian Pak Jekan Mencontohkan Tentang Pak SBY Di masa lalu Yang ketika sudah selesai Ya sudah selesai Begitu Dan juga Disitu juga timbul bahwa Berkampanye itu kan Kalau seandainya Dia running lagi Begitu ya Jadi dari Dari periode satu Ke periode yang berikutnya Jadi berkampanye Nah tapi kalau seandainya Sekarang berkampanye Untuk orang lain Nah itu yang dipertanyakan Apakah ini sesuai Dengan undang-undang Tapi saya melihat Mas Ersu Pendapat dari Para pakar Hukum Tata Negara Yang mereka juga Mengatakan bahwa Ini Setidaknya Ini soal etika Dan etika ini kan Belakangan ini Rame betul Dipersoalkan Karena Kita Sudah meninggalkan Banyak etika Dalam kontestasi Pilpres ini Nah kemudian juga Pak JK itu Menceritakan Mas Ersu Soal bagaimana Setelah dia Menyatakan diri Deklarasi Mendukung Anies Atau Amin Dan dia juga Sering turun Ke lapangan Itu dia Mendapatkan Banyak intimidasi Terutama soal Bisnisnya Dan terutama soal Orang-orang yang dekat Dengan dia Bagaimana dia Dijauhi Dan sekedar Berfoto saja Takut Dan akhirnya Bahkan Pak JK Mengatakan Ada orangnya Itu yang saat ini Dipenjara Mungkin dikasuskan Seperti itu Dan kemudian Orang-orang yang saat ini Menjabat Yang tadinya Begitu mudah dihubungi Atau Berusaha untuk Tidak bertemu Tidak berhubungan Sama sekali dengan Pak JK Ketika ditanyakan Ya karena Mereka takut Mereka umumnya Masih menjabat Dan takut Kalau seandainya Jabatannya dicopot Atau Bahkan misalnya Dia dari Polri Atau TNI Dia takut Dipindahkan Atau dinaikkan Tapi ditendang jauh Kesana Istilah Pak JK Seperti itu Begitu Jadi ini memang Dan dia menyebut Ini adalah Pemilu yang terburuk Yang ada di Indonesia Sejak kita Mereka Tapi gini ya Bagaimanapun juga Saya termasuk yang terkejut Ketika Pak JK Akhirnya secara terbuka Menyatakan dukungan Pada Anies Dan walaupun kita tahu Sebenarnya Afiliasinya Dan orientasinya Pak JK Seperti apa Tapi ketika Pak JK Itu kemudian Menyatakan secara terbuka Mendukung Anies Kan bagaimanapun Pak JK Ini satu Dia politis yang sangat matang Tapi yang kedua Jangan lupa Pak JK Itu juga pedagang Kan gitu ya Pedagang itu Punya kalkulasinya Untung rugi Saya kira gitu ya Jadi Ketika Pak JK Memutuskan untuk Mendukung Anies Saya kira pasti juga Melalui proses itu tadi Proses sebagai seorang politisi Dan juga sebagai seorang pedagang Nah kalau dia berani Nah kalau dia berani declare Pasti dia punya kalkulasi Bakal ambil untung Gitu kira-kira ya Jadi Dia lihat peluang Anies Untuk menang besar Saya menduga seperti itu Karena kalau tidak Nggak mungkin Pak JK Itu mau mempertaruhkan semuanya Jangan lihat Pak JK nya ya Karena Bagaimana gerbong di belakangnya Pak JK Itu yang akan terdampak Kan kalau terjadi apa Betul-betul Dan Juga saya rasa Mungkin juga ada Satu Satu Visi juga Dengan Anies Yaitu soal Pak JK Sepertinya Mas Yersudia mengatakan bahwa Terkejut Begitu ketika Pak Jokowi Ini Akhirnya Apa memutuskan Untuk pindah ke Ibu Kota Baru Untuk membangun IKN Oh iya Karena nggak pernah dibahas itu sebelumnya ya Karena nggak pernah dibahas sebelumnya gitu Jadi dia betul-betul terkejut Dan Menurut dia Dia Soal Ibu Kota Baru ini Saya rasa pandangan Pak JK itu Cukup Apa ya Cukup banyak begitu Seperti Seperti misalnya Dia belum pernah ke IKN Tapi dia tahu Dan dia mengatakan bahwa Kalau seandainya Memang betul itu di tengah Indonesia Itu adalah sebagai sentral Tempat sentral Untuk pembangunan Indonesia Kan alasannya demikian Itu adalah di Majene Di Sulawesi Bukan di Kalimantan Dan kemudian Pemilihan Kalimantan Sebagai Ibu Kota itu Juga dia mengkritisi Karena Yang lain Begitu Mas Yersudia Seperti misalnya Terjadi di Spanyol Yaitu dari Rio de Janeiro Itu pindah ke Tempat Yang baru Brazil Maaf Brazil Pindah ke tempat yang baru Itu tempat yang lebih sejuk Begitu Begitu juga dengan Misalnya Ada di Mesir Itu juga tidak terlalu jauh Hanya sekitar 50 km Dan kemudian itu ada investasi Dari Abu Dhabi Begitu Tapi ketika Abu Dhabi Didatangi Diminta investasi Untuk di Indonesia Dia tidak bersedia Karena Situasinya berbeda Begitu Dan kebanyakan Yang melakukan Pemindahan Ibu Kota itu Adalah Negara-negara federal Jadi sangat mudah Untuk memindahkan Ibu Kota Begitu Mas Ersu Seperti misalnya Di Malaysia Begitu juga Ya di Malaysia Yang juga tidak jauh Putrajaya Begitu Dan kemudian hanya Sebagian saja Yang dipindahkan Begitu Jadi Yang lainnya Itu masih ada Di Kuala Lumpur Begitu Dan begitu juga Di Apa namanya Di Australia Begitu juga Di tempat-tempat yang lain Nah Sementara di Indonesia Justru dipindahkan Menurut dia Cukup sulit Karena ini negara kesatuan Negara kesatuan itu Artinya Kalau dipindahkan Dipindahkan semuanya Dia mencontohkan Seperti misalnya Kementerian Keuangan Itu kompleknya sangat luas Ada sekitar 50 hektare Bahkan kalau ditambahkan Dengan Biaya cukai Dengan dijen Kawasan untuk yang pajak Dijen pajak Apa dan sebagainya Itu Bisa mencapai sekitar 200 hektare Nah itu nanti semua dipindahkan Ke Ke IKN Nah bagaimana cara pembindahannya Biayanya apa dan sebagainya Karena kita negara kesatuan Sementara kalau negara federal Yang dimana investasi Tidak harus selalu melalui pusat Cukup langsung ke negara Negara Masing-masing negara federal Seperti Seperti di Malaysia Itu cukup dengan menteri Besarnya Yang ada di wilayah tersebut Begitu dan sebagainya Jadi memang dia cukup Jadi memang dia cukup komprehensif Mas Ersu menjelaskan itu Dan yang menjadi kehiranan dia Karena pemilihan di Kalimantan Timur tersebut Dimana Dia mencontohkan Seperti misalnya Acara Pak Jokowi Mengumpulkan semua gubernur Itu kan sempat ada yang pingsan Mas Ersu disitu Karena dehidrasi Apa dan sebagainya Terus kemudian juga Ada yang menceritakan kepada Pak Jika Katanya disana Baru berapa Baru setengah jam Atau apa Begitu Sudah panas sekali Ya dia bilang Bahwa memang itu di tengah hutan Orang mungkin memikirkan Itu tempat itu sejuk Dan sebagainya Tapi bagaimana Bisa sejuk Karena itu ada Di bawahnya itu adalah Batu bara Sementara di atasnya itu Katulistiwa Karena itu kan memang ada Di daerah sekitar Katulistiwa Nah itu yang kemudian Dia tidak mungkin Sependapat atau Sepandangan dengan amin Mas Ersu Yang dimana Tidak setuju Dengan pemindahan Ibu kota tersebut Saya rasa Salah satunya juga itu Ya oke Tapi balik lagi ya Tadi ke soal Masalah etika Yang Anda singgung tadi ya Soal pernyataan Dari Pak Jokowi itu Dan kemudian Mereka beralasan kan Secara hukum Tidak dilarang gitu ya Ada kan Undang-undang pemilu Memang dinyatakan bahwa Tidak dilarang Tapi saya Dalam konten sebelumnya Dengan Bung Roky Kero membahas soal itu Karena ternyata Ada tab Nomor 6 Tahun 2001 Itu berkaitan dengan etika Disitu diatur etika Hidupan ber Berpolitik dan bernegara Jadi kalau orang selalu bilang Bahwa ya kalau masalah etika itu kan Masalah yang diatur Secara private Ternyata Itu ada tab MPR nya Dan kalau kita Lihat hirarki Perundang-undangan Di Indonesia itu kan Yang paling tinggi itu adalah Undang-undang dasar Konstitusi kita Kemudian Tab MPR Baru undang-undang Undang-undang pemilu itu Di bawah tab MPR Jadi orang gak bisa Berkelit bahwa Ini secara undang-undangan Selalu begitu Di Indonesia orang selalu ngomong Ya kan itu cuman etika Bukan undang-undang Selama kita gak melanggar undang-undang Ya gak ada masalah Tapi enggak Ini melanggar undang-undang Dan etika itu Melanggar tab MPR Jadi Sebenarnya kalau udah Melanggar tab MPR Lebih berat lagi Itu bisa dimaksudkan Presiden gitu Dalam hal ini Jadi Saya kira Jangan lagi berkilalah Soal itu ya Memang Tanpa ngomong Menyatakan berpihak Dan akan berkampanye Pak Jokowi kan Sudah jadi berkampanye Sekarang sejak awal Kan gitu Sudah berpihak Jadi Itu sebenarnya Cuman omong-omong aja lah Soal dia ngomong bahwa Dia Dia Berpihak Dan kemudian Diluruskan oleh Oleh staff khususnya Kordator staff khusus Dari presiden Kan diluruskan bahwa Salah diperpahami Itu kan Pak Jokowi itu Menjawabnya dalam konteks Ada pertanyaan Tentang menteri yang Yang berkampanye Kan begitu Yang berpihak Tapi Pak Jokowi Menjawabnya soal presiden Tapi tetap saja Walaupun Pak Jokowi Tidak menjawab pun Sebenarnya Pak Jokowi Sudah melakukan hal itu Kok gitu Iya Dan memang Apa Gerakan atau Kegiatan dari Pak Jokowi Belakangan ini kan Terus dipersoalkan Dimana dia terus Bagi-bagi bansos Nah ini dipertanyakan juga Malah justru Burisma itu Tidak pernah kelihatan Mas Ersu Udah bansos Atindrim sekarang Iya Jadi ya Burisma ini Banyak yang menyarankan Agar segera Resend saja Mundur saja Perannya sudah Tidak signifikan lagi Begitu Jadi politisasi Bansos ini Mas Ersu Banyak yang teriak-teriak Begitu ya Karena memang Ini dimanfaatkan Betul Begitu kan Dan Mengarahnya kemana ya Tentu saja Mengarahnya ke Anak Pak Jokowi Ke Gibran Bapaknya memberikan Bansos Diharapkan Suara akan Itu akan Berkonversi Menjadi suara Kepada Gibran Dalam hal ini Adalah Prabowo Yes Makin berat lah Jadi kita gak Kembali Kita mesti cinggung Banyak sekali Kalangan yang menyedulkan Agar Pak Jokowi Sekedar dimasulkan Itu ya kayak Seperti ini Karena susah banget Membedakan Manakala dia Sebagai seorang Presiden Manakala dia menjadi Seorang kepala negara Manakala dia menjadi Seorang Politisi Dan manakala dia jadi Seorang bapak yang Menginginkan anaknya Jadi melanjutkan Kepemimpinannya Kan begitu ya Termasuk Ibu Iryana kan Kemarin ketika Kemudian naik Gendaraan mobil Kepesidenan Mengacungkan dua jari Ketika ada yang Teriak-teriak Menyerulkan nama Ganjaran Mahfud Ini kan gak pantas Sekali dilakukan oleh Keluarga ini Gitu Mbak Aki ya Iya Sampai saya Siapa sih itu Yang dua jari Karena kan viral sekali ya Mas Ersu Kita lihat Pak Jokowi Memang memakai Kemeja warna putih Dan digulung Begitu Dan Ibu Iryana juga sama Memakai kemeja warna putih Dan digulung Begitu kan Dan Apa namanya Terlihat betul Tangan yang keluar itu Memakai kemeja warna putih Dan tergulung Ujungnya Begitu Tapi posisinya Kalau misalnya Ini tidak terbalik ya Gak mirroring Begitu Itu ada di sebelah kiri Kalau tidak salah Dari mobil tersebut Begitu Sehingga orang bertanya Siapa yang di sebelah kiri Akhirnya Sebagian besar Apa namanya Menduga itu adalah Ibu Iryana Yang mengacungkan itu Dan Memang Ibu Iryana ini kan Kenapa Terus kemudian Orang tertarik Kok Ibu Iryana Begitu ya Orang akhirnya Apa namanya Kembali kepada Investigasi dari Tempo Dibocor halus Dimana peran Ibu Iryana ini Memang sangat besar Pada kemunculan Gibran menjadi Cawapres Oke Bagus ya Sebenarnya kita Speechless Kalau udah ngomongin Keluarga yang satu ini Tapi apa boleh Biar Karena bagaimanapun Mereka ada keluarga presiden Yang banyak Mempengaruhi Jalannya politik kita Apalagi menjelang Pilpes 2024 Dan disitu ada Anak kandung dari Ibu Iryana Pak Jokowi Yang berkontestasi Kita Sampai Kita bahas lagi Ada satu lagi Soal video teron Untuk Cak Imin Kita selesai Itu informasian Saja ya Saya kira informasi Yang perlu kita lengkapi Kita gak perlu bahas Terlalu detail ya Soal video teron Dimana aja itu Mbak Di Jakarta Kayaknya di Blora ya Stasiun Sudirman Kalau gak salah itu ada ya Iya iya Kabarnya demikian Juga yang mudah mandir ya Mudah mandir ya Semacam LED truck Seperti itu Jadi memang bisa Di mana-mana Terus kemudian Ada di Batam Batam ya Batam ini kabarnya Ini diinisiasi oleh Mudah Budi Batam Dan masih Suama Sersu Ini luar biasa Jadi mereka Iuran Dan kemudian Juga di Surabaya Surabaya ini Pasti depan Hotel Grand Hyde Kalau tidak Sarah Terus kemudian Satu lagi Di mana Di Tarakan ya Mas Sersu Sampai jauh-jauh Banget ya Keluar biasa Kota-kota Boleh dibilangkan Kota kecil lah Itu hitungannya ya Betul Jadi kalau Yang ditarakan ini Berupa LED Truck Begitu Oh LED Oke Ini masih akan Bertambah lagi Ini Ini Cak Imin Jangan Protes lagi Sudah Sudah Dipenuhi Dan Nggak Satu lagi Sampai jumpa 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 dan sekarang Cak Imin mungkin kemarin Pak Luhut menyinggung nama Cak Imin ini mungkin gimana jawaban Cak Imin kita tunggu saja baik lagi kita ya dan saya Agi Betta terima kasih atas perhatian Anda tetap salam 0% wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda